Rezki Aditya terseret video syur, ini pengakuan citra kirana soal masa lalu sang suami, gak ngangka. Aktor Rezki Aditya mendadak jadi sorotan usai beredar video syur yang diduga mirip dirinya. Dalam video yang tersebar di Twitter itu, disebutkan ada seorang pria tengah melakukan video call. Sosoknya dinilai mirip dengan Rezki Aditya yang sedang melakukan adegan tak senonoh. Namun hingga kini baik Rezki Aditya dan citra kirana belum angkat bicara terkait video syur yang menyeretnya. Sebelumnya, citra kirana pernah menyinggung soal masa lalu sang suami. Pemain sinetron tukang bubur naik haji itu mengisyaratkan ketegaran dan mengaku menerima masa lalu Rezki Aditya. Seperti diketahui, Rezki Aditya beberapa waktu lalu juga ditimpa masalah terkait pengakuan anak biologis Weni Ariani. Pengadilan Tinggi Banten sudah menyatakan bahwa Rezki adalah ayah biologis dari anak perempuan bernama Naira Kaemita alias Kekei. Citra kirana sendiri mengaku dengan besar hati menerima masa lalu Rezki Aditya. Saya menikah dengan suami saya, saya menerima keadaan seutuhnya. Saya menerima semua masa lalunya. Ujar citra kirana dilansir Lombok Insider dari kanal Youtubenya pada Senin tanggal 26 Desember tahun 2022. Citra kirana yakin bahwa setiap masalah yang menimpa rumah tangganya akan ada hikmahnya. Jadi bagi saya, sekarang saya tak perlu lagi mempertanyakan kenapa atas masa lalunya. Saya juga yakin dengan ada masalah ini pasti ada hikmah baik yang sudah Allah siapkan untuk kami berdua, jelas citra kirana. Hal yang sama juga pernah disampaikan citra kirana saat berbincang dengan Paula Verhoeven di kanal Youtubenya beberapa waktu lalu. Menerima aja sih, masa lalu kan? Dan memang aku sebelum memutuskan untuk serius, kami memang saring tentang masa lalu. Kayak kamu pernah pacaran sama siapa aja, pernah dekat sama siapa aja. Ceritain tentang hidup kamu ke aku, kata citra kirana. Itu seharian kami benar-benar ngobrol itu banget. Pas nikah, enggak kaget-kaget. Semua dari awal sudah diceritain. Jadi sekarang ya sudah tinggal dijalani aja sih. Kayak oh sudah tahu, ujar ibu satu anak ini.